Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Biki Ferry Pada driver information display terdapat informasi seperti ini Pada driver information display ini Tekanan udara yang ada pada air brake system tidak bisa ditampilkan Saat kunci kontak diondkan Pada hand control unit atau parking brake Indikator lampunya tidak menyala Seharusnya pada kondisi normal Saat kunci kontak diondkan Lampu indikator pada hand control unit harusnya menyala Kemudian kita lihat pada menu diagnostik Apakah ada kode kesalahan yang ditampilkan Dari permasalahan yang terjadi saat ini Pada menu diagnostik APM tidak bisa menampilkan kode kesalahan Disini ditandai dengan 3 garis mendatar Jadi permasalahannya adalah APM tidak bisa membaca kode kesalahan yang terjadi Kemudian kita lihat kode kesalahan pada HMI IOM Disini terdapat kode kesalahan U11400 Selanjutnya kita lihat kode kesalahan tersebut Pada buku kode kesalahan Pada buku kode kesalahan Disini dijelaskan terjadi masalah Yaitu Signal from APM missing Kemudian pada saat yang sama Akan terjadi 3 kode kesalahan seperti ini Disini dijelaskan Terjadi masalah pada kabel atau konektor Yang menuju ke APM Berikut ini adalah jalur kabel yang menuju ke APM Disini APM mendapatkan Suplai tegangan dari fuse release center Pada fuse 32 Kemudian hand control unit Mendapatkan suplai tegangan dari APM Pertama kita lakukan pemeriksaan pada fuse 32 Yang ada pada fuse release center Untuk kondisi dari fuse 32 masih bagus Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dari fuse 32 Yang menuju ke soket kabel XC203 pada pin 35 Soket kabel XC203 ada di sebelah kanan depan dari kabin Berikut ini adalah soket kabel XC203 Disini terdapat corrosive pada bagian pin kabel Bisa menjadi kemungkinan ini adalah penyebab masalah yang terjadi Selanjutnya kita bersihkan dulu dengan kontak cleaner pada soket kabel tersebut Dari soket kabel XC203 Jalur kabel menuju ke APM pada soket X1 pin 5 Disini terdapat kode plus ubat Artinya tegangan disini harus sesuai dengan tegangan pada baterai Posisi dari APM ada di samping dari baterai box Nah berikut ini adalah soket X1 Selanjutnya kita lepas soket kabel X1 Dan kita lakukan pemeriksaan pada pin kabel 5 Pada pin kabel nomor 5 Tegangan dari fuse rally center yang menuju ke APM tidak ada Pada kondisi normal tegangan disini harus sesuai dengan tegangan pada baterai Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada kabel dari soket XC203 Yang menuju ke APM yang ada di sebelah kanan dari kendaraan Nah disini ditemukan kabel warna merah ini putus Ini adalah kabel dari soket XC203 yang menuju ke APM Penyebab dari kabel ini putus adalah karena lifetimenya sudah tercapai Bisa dilihat putusnya kabel ini bukan karena adanya gesekan Kemudian kita sambung kabel yang putus tadi seperti ini Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada soket kabel X1 Pada pin nomor 5 yang ada di APM Pada pemeriksaan di soket X1 pin nomor 5 Tegangan sudah sesuai dengan tegangan baterai Berarti suplai tegangan dari fuse relay center nomor 32 Yang menuju ke APM sudah normal Selanjutnya kita rapikan jalur kabel yang sudah kita perbaiki tadi Kemudian kita lihat pada menu diagnostik Apakah kode kesalahan tersebut masih muncul atau sudah hilang Pada menu diagnostik kode kesalahan tersebut masih muncul Dan tidak ada perubahan setelah kita lakukan perbaikan tadi Selanjutnya kita lepas kontrol unit APM Pada kontrol unit APM ditemukan adanya hubungan arus pendek atau short circuit Di sini terdapat dua titik yang mengalami hubungan arus pendek Hubungan arus pendek yang terjadi pada kontrol unit APM disebabkan adanya kondensasi yang terjadi pada APM tersebut Penyelesaian dari masalah ini adalah melakukan penggantian kontrol unit APM dengan yang baru Berikut ini adalah kontrol unit APM yang baru Yang siap dipasang pada APM Ini adalah kontrol unit APM yang lama Yang menjadi penyebab masalah pada Volvo FMX 440 Dan ini adalah kontrol unit APM yang baru Selanjutnya kita lakukan pemasangan kontrol unit APM yang baru Kemudian lengkapi bagian-bagian yang sudah kita lepas tadi Selanjutnya pasang soket kabel X1 pada kontrol unit APM yang baru Setelah melakukan pemasangan kontrol unit APM yang baru Selanjutnya kita periksa pada menu diagnostik Apakah kode kesalahan tersebut masih ada atau sudah hilang Pada driver information display indikator tekanan udara sudah bisa ditampilkan atau sudah normal Pada kontrol unit APM terdapat satu kode kesalahan yang ditampilkan Dengan detail kode kesalahan tersebut yaitu U3000054 Selanjutnya kita lihat pada buku kode kesalahan Untuk mengetahui secara detail informasi dari kode kesalahan tersebut Pada buku kode kesalahan disini dijelaskan Kode kesalahan U3000054 adalah missing calibration Jadi pada kontrol unit APM yang baru belum terinstall software Untuk cara menginstall software APM akan saya buatkan pada video yang selanjutnya Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih